Mengikuti persidangan di hari ini, ketika mahkamah memanggil luar menko dan luar menteri untuk memberikan keterangan, yang menjadi highlight adalah bahwa dalil tentang pelanggaran substantif itu ternyata dimilih dan dipertimbangkan oleh mahkamah konstitusi. Oleh karenanya, ini untuk menunjukkan kepada publik bahwa persisian hasil yang diadili di mahkamah tidak semata-mata soal kesalahan hasil perhitungan, soal angka-angka. Tapi soal penggunaan kebijakan-kebijakan oleh negara untuk kepentingan elektoral yang kami dalilkan. Ini yang pertama. Dan ini secara kualitatif. Yang kedua, bahwa Mas Anies dan Kus Ibnin bukan tidak suka dengan Bansos. Bukan menentang kebijakan tentang Bansos yang sudah berjalan dari tahun ke tahun. Tapi yang tidak suka adalah cara penggunaannya yang disalahgunakan untuk kepentingan elektoral. Tadi terungkap pertanyaan-pertanyaan kenapa Januari-Februari sudah menonjak. Dan hanya beberapa daerah tertentu. Kenapa ketika COVID-19 anggaranya tidak lebih tinggi daripada suasana sekarang? Nah, itu beberapa hal yang tadi disimak bersama pertanyaan-pertanyaan. Ya, dan kenapa pengucarannya di bulan Januari dan Februari? Itu pertanyaan-pertanyaan yang dilontorkan oleh majelis hakim. Itu merupakan refleksi dari apa yang sudah kami dalilkan dalam permohonan. Tentang penggunaan Bansos untuk kepentingan elektoral. Bagaimana di dalam hukum pemilihan umum ketika ada penggunaan-penggunaan yang mengantungkan salah satu peserta tentu otomatis merugikan peserta yang lain. Tidak fair. Itu signifikansinya. Maka nanti kita lihat, kita simak bersama, kita saksikan bersama bagaimana para menteri itu menjawab. Dan insya Allah ini jumat berkah buat perumahan tentunya. Karena di luar penampuan kami mengandirkan kekuasaan, mahkamah punya keunangan. Mahkamah punya keunangan untuk mendengar keterangan para yang terhormat pembantu Presiden. Kita berharap hari ini jelas, terang-penerang, kalau memang itu melanggar, segera diluruskan. Karena ini terakhir, karena nanti November akan ada hajat pilkada seruntak masyarakat pertama kali. Kalau ini tidak diluruskan, membahayakan sekali. Ya, singkat kata karena ini sudah mau selatuh Jumat. Itu saja, terima kasih. Oh, ada satu boleh? Iya, boleh tiga-tiga deh. Ya, jadi pertama pemanggilan. Pemanggilan keempat menteri, dua mengkod dan dua menteri itu merupakan sesuatu hal yang serius. Dan ini baru pertama kali terjadi dalam sengketa Pilpres sepanjang era reformasi. Kedua, materi yang disampaikan oleh majelis hakim, itu adalah materi-materi yang merupakan refleksi dari permohonan. Ketiga, baru di hari ini, kesembilan hakim, eh, kedelapan hakim, mohon maaf, kedelapan hakim menyampaikan pertanyaan yang semuanya kritis. Dan mengarah kepada hal yang ditujukan untuk menguji benar-benar tidaknya ada suatu pelanggaran. Itu. Yang tiga hal itu jawabannya. Silahkan. Ya, Pak. Ini tadi soal bagaimana respons awal dari tim organisasi terhadap keterangan empat menteri tadi di dalam keterangan awal tadi. Karena kalau dilihat dari narasinya, sepertinya memang ingin menyampaikan bahwa penggontoran Bansos itu sudah sesuai dengan aturan dan memang sudah sesuai dengan mekanismenya. Dan yang kedua, soal tadi, pernyataannya Pak Arief sudah lihat soal, apa namanya, soal memanggil Pak Jokowi itu tidak elok. Kalau misalkan dari 01, apakah kemudian masih diperlukan untuk kemudian memanggil Pak Jokowi karena seringkali disuruh di dalam persidangan sekitar keterangan? Ya, pertama soal pengantar yang disampaikan oleh para menteri yang tadi kita dengar bersama, itu kan sesuatu yang hormatif. Nah, itu pun kemudian membuka celah untuk majelis hakim mempertajam. Nah, dari pernyataan, eh dari keterangan awal itu sudah dipertajam dan kami yakin majelis hakim sepemikiran dengan kami. Nah, kemudian yang kedua, untuk pemimpinan Jokowi, Pak Jokowi memang kami tidak minta. Kami tidak minta, yang kami mohonkan itu adalah empat menteri, tapi yang satu berbeda, yang kami menghormati Pak Jokowi sebagai kepala negara. Bahkan mahkamah memberikan borus dalam tanah kutip menghadirkan di KPP. Satu lagi? Tadi tiga? Udah, oke ya? Pak, tadi kenapa berbahaya bagi pilkada, Pak? Mungkin bisa dialaburasi lagi. Oh ya, soal berbahaya bagi pilkada tadi kan disampaikan oleh majelis hakim. November, 27 November akan ada hajat nasional pilkada serentak kepala daerah seluruh Indonesia untuk pertama kali. Kalau ini tidak ada jawaran tentang penggunaan bansos, ya, ada potensi ditiru oleh penguasa di tingkat daerah untuk menggunakan bansos sebagai kepentingan elektoral. Saya menangkapnya seperti itu. Begitu ya? Oke, terima kasih. Dan ya, kami optimis dari tadi pemirsaan tadi, kami optimis bahwa permohonan kami insyaallah dikabulkan. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.